Pemirsa aksi unjuk kerasa menolak kudeta berbuntut kerusuhan sehingga membakar dua pusat perbelanjaan milik militer di kota Yangon. Dua orang ditangkap di dekat pusat perbelanjaan yang terbakar. Rekaman video menunjukkan sebuah pusat perbelanjaan di Yangon, Myanmar yang dilalap api pada Kamis pagi 1 April di tengah kerusuhan yang sedang berlangsung di negara itu. Ruby Mart terlihat terbakar sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada hari Kamis dengan beberapa penonton merekam gambar api di ponsel mereka. Media lokal mengatakan dua mal milik militer terbakar pada Kamis pagi saat jam malam dengan dua orang ditangkap di dekat Ruby Mart. Myanmar dikuncang oleh protes hampir setiap hari sejak tentara menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari mengutip klaim penipuan yang tidak berdasar dalam pemilihan November. Suu Kyi dan anggota Liga Nasional untuk demokrasi NLD lainnya kini mendekam di tahanan. Dari Yangon, Myanmar kontributor Nusantara TV melaporkan